Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Jadi pahlawan Trossard sayangkan kesempatan Arsenal Leandro Trossard mencetak gol perdana-nya untuk Arsenal di pertandingan Liga Premier melawan Brentford. Namun dia menyayangkan The Gunners harus rela berbagi poin dengan lawan. Leandro Trossard masuk dari bangku cadangan. Satu gol membawa kemajuan untuk sang pemain meskipun gol ke gawang Brentford itu dinilai tidak mudah. Trossard mengaku jika Arsenal harus belajar dari bola mati. Hasil imbang ini bisa merugikan harapan gelar Arsenal. Pasalnya penghuni kelasmen kedua Manchester City tidak akan tinggal diam. Namun ada atmosfer yang luar biasa dalam tim dan pasukan Mikkel Arteta harus mempertahankan momentum itu. Bahkan ketika hasil tidak sesuai dengan keinginan tim. Sekedar informasi The Gunners akan menyambut Manchester City pada Rabu 15 Februari sebelum menuju ke Aston Villa pada akhir pekan depan. Wasit Akui Gold Brentford Offside Arsenal disabotase. Wasit diklaim lupa memeriksa insiden kunci proses terjadinya gol Tony. Dan momentum itu memberikan dampak negatif secara masif terhadap pelaju juara Arsenal. Wasit Farley Mason dinilai sengaja atau mungkin lupa dalam menarik garis offside saat Brentford mencetak gol kontroversial penyama kedudukan ketika pentrok dengan Arsenal. Christian Norgaard berada di posisi offside saat dia mengirim umpan silang pada Ivan Tony dan gol tersebut seharusnya dianulir. Apabila garis offside di dalam far itu ditarik keluar dan itu dianggap sebagai human error. Kemendangan atas Brentford seharusnya membuat Arsenal meninggalkan Manchester City dengan gap 8 poin di puncak kelasmen. Dengan demikian klub London Utara melalui 3 laga beruntun di seluruh kompetisi tanpa kemenangan. Jika kembali tersandung di laga melawan Manchester City, Arsenal dan City bakal memiliki poin yang sama. Mikkel Arteta puji kontribusi Trossard. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-66 ditandai dengan gol perdana bagi Leandro Trossard sebagai pemain baru Arsenal. Kontribusi Trossard mendapatkan pujian dari manajer timnya Mikkel Arteta. Saya rasa kontribusi yang diberikan Leandro Trossard di dalam pertandingan dengan waktu bermain yang diperolehnya dapat disebut memuaskan. Saya senang memiliki pemain seperti itu yang dapat melakukannya ketika masuk dari bangku jadangan. Ucap Mikkel Arteta. Arsenal akan menjalani laga penting berikutnya. Pertandingan ini dapat menjadi salah satu momen penting dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2022-2023. Penyebab Arsenal gagal dapatkan poin penuh Menurut pelatih Arsenal Mikkel Arteta, penyelesaian akhir yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan Arsenal mendulang tiga angka. Padahal banyak pemain yang dapat kesempatan untuk mencetak gol. Melihat hasil itu, Mikkel Arteta pun kecewa. Dia mengatakan hasil imbang itu menjadi pelajaran berharga buat timnya. Cerut taktik asal Spanyol itu akan segera memenai kesalahan di pertandingan tersebut. Sementara itu hasil imbang tersebut sebetulnya tidak menggeser posisi Arsenal di puncak kelas mensementara Liga Inggris 2022-2023. The Gunners masih mengantongi 51 poin. Namun Manchester City yang meraih kemenangan di Liga terakhir mempersempit jarak dengan Arsenal menjadi tiga poin. Dan Manchester United berada di belakangnya dengan selisih lima poin. Aksi Solidaritas Arsenal gandeng komunitas muslim bantu korban gempa Turki. Arsenal membantu korban gempa Turki Suria dengan menggandeng komunitas muslim yang berada di Inggris. Bencana alam berkekuatan 7,7 skala Richard tersebut menewaskan lebih dari 22.000 jiwa dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Arsenal kemudian mengambil inisiatif untuk menjangkau komunitas muslim Inggris untuk membantu mereka yang terkena dampak dari gempa bumi dasyat tersebut. Saat ini komunitas muslim Inggris sedang berkomunikasi dengan pihak Arsenal untuk melihat bagaimana mereka dapat mengirimkan pasokan ke zona bencana. Sebelumnya, Arsenal telah menyampaikan bela sungkawa kepada para korban di akut Twitter resmi klub. Arteta Optimis, dua bintang Arsenal Tekken kontrak baru Bukayo Saga dan William Saliba adalah dua pemain Arsenal yang memiliki dua karakteristik yang sama. Keduanya tampil impresif di posisinya masing-masing dan kontraknya akan habis pada musim panas 2024 mendatang. Banyak Gunners yang khawatir jika kedua bintang itu tidak memperpanjang kontraknya dan mereka akan dengan mudah pergi ke klub besar lain. Tetapi komentar Arteta baru-baru ini tentang kemajuan pembaruan kontrak mereka seharusnya meredakan kekhawatiran Gunners. Arteta menyebut Gabriel Martinelli memperpanjang kontraknya sebagai tanda bahwa Saliba dan Saga akan berkomitmen untuk Arsenal. Ya, Saliba dan Saga akan berkomitmen untuk masa depan mereka karena kecemerlangan keduanya adalah inti dari proyek Arteta. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Cepak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax